Ya, kembali lagi bersama saya, Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Stage Game Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Okabe mengetahui beberapa informasi penting terkait dengan perpindahan dunianya yang ada di 2 episode sebelumnya Dimana si Okabe ini menyimpulin bahwa dengan semakin banyaknya dia mengubah dunia, maka butterfly efeknya ini makin menjadi-jadi Kayak misalnya nih contohnya di perpindahan yang pertama itu si orang lain pada gak ingat si Mueka Tapi setelah perpindahan kedua yang tidak ada hubungannya dengan si Mueka itu perpindahannya tiba-tiba yang lain pada ingat kembali gitu Dan yang kemarin kalau tidak salah di bagian-bagian akhir itu si Feris juga ngirim pesen kan Nah, dimana si EBN 5100-nya ini yang sebelumnya ada di kuil tapi di kuil itu EBN 5100-nya udah gak ada Setelah si Feris ngirim pesen, malah si EBN 5100-nya ini tidak pernah dikirim ke kuil gitu Jadi dari komputer ini kayak makin tidak terdeteksi keberadaannya dimana Dan untuk episode kali ini kayaknya kita bakal melihat si Okabe Mungkin bakal mencari si EBN 5100 lagi Atau mungkin dia mulai mencari informasi terkait mesin waktunya juga bisa jadi Dan ya, oke lah teman-teman karena aku juga udah penasaran untuk episode kali ini seperti apa Langsung nanti kita menuju ke episode reaction-nya Let's go! Oke Kenapa nih? Ya, yang terakhir ya Mue menghilang darah kiba Oh, itu yang maksudnya ya Yang si... Siapa namanya? Pada nyariin di tempat yang jauh ya aksesoris-aksesoris Mue-Mue gitu Karena Muenya menghilang Gara-gara ini kali ya pesannya si Muenya Muenya nggak ada juga anjir Yang bawa ke Akiba itu siFeris Tapi setelah dia ngirim pesan Muenya hilang semua anjir Si Feris nggak pernah bawa kebudayaan Mue ke Akiba Buset Berubah semua satu kota, coy Ada yang satu pesan cimpen Homoestasis berhubungan Homoestasis berhubungan Oke, dari 10, tanggal 8, bulan 8 Apa nih? Oh, satelit yang jati ya Maksudnya kadang kentang? Oh iya, si Daru yang ini banget ya Sama si kebudayaan moe Hah, betul juga Berkat warung ramen kentang Apa nih? Oh, ofbe making ramen Ikebukro di Lainette Ada jadi lain Yangique-lain Aku sudah rezeki Ent demographic Okarin sama Map Si copied бок berubah loh cerita bertemunya berarti ya bisa dibilang berarti sebelumnya si ya hubungannya tetap ada tapi dengan cara yang berbeda mereka berinteraksi dari awal-awal ya alamak jangan lihatin ke garu jangan jangan lihatin ke daru rata itu keadilan oke kalau para cucinya mau doa malu sih ini bercak-mongol dia nggak ingat pokoknya kemarin berubah atau Oh ya kan dia belum pastiin ya kita belum pastiin ya betul juga ya Oh iya ya betul juga ya kita harusnya emang itu udah bener-bener berubahku nah lo gimana cara pastiinnya ini si okabe ini kan mikirnya dia masih laki kan tapi reading sternnya aktif gitu tapi kita bisa pasti ini tuh laki atau cewek gitu astaga alamak okabe udah 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 jadi perempuan beneran pusep disiksa dengan nembut kenapa kaki janjir disuruh duduk satu jam ngajak bersepeda buset buset nemasnya nemasnya berat banget tuh ah Apa tuh? Oh 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 No, hari terakhir Apalagi namanya aku lupanjir, sorry Cepet banget aku lupan orang Aku tahu, semuanya Tapi Kau! 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 Oke disuruh datang buat selain Oh mau dicoba Jadi kalaupun misalnya besok Gak ketemu sama ayahnya Dia masih bisa ngulang buat nyari Gitu Oke Kesokan harinya di tanggal 9 Oke Eldo Free Munil Eldo Free Munil Kalau tidak Kita coba D-mail Oke baiklah Kenapa tuh Daru ditipu ya Oh dia belum pernah ketemu sama susuha juga Oh oke Baiklah Wow hukumannya yang sangat bagus Oke langsung Langsung gini co Langsung nurut Coba nih Aku sedang melihatmu J-E-Geli Warna merah Hah Apa maksudnya deh Sini si Okabe dibuntutin gitu Si Okabe jadi ini anjir Apa namanya Khawatir terus cok Dia bilang dibuntutin kan ya Dia lihat kemana-mana terus cok Melisikan sana sini terus matanya Ne Okarin Nanti Oh Oh Biasanya Apa namanya Tuning Bionya Aktif ya Kali ini dia Benar-benar Khawatir anjir Apa Naik Akhirnya Aku Cun Bionya Artif lagi Oh Kau Kau Enjir bintang ini ya bintang ya ini apa namanya menurut rumor rumor aja sih entah apa sih namanya bisa dari legenda atau cerita apa gitu kalau bintang jatuh terus berdoa tuannya bakal kabulin katanya gitu tapi itu entah dari cerita atau dari mitologi atau dari apa aku kurang tau abadu waktunya ada kecil oh 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 pas dia sakit itu ya dia dapat reading steinernya ya bisa jadi spekulasinya bisa jadi ya kita pengguna. mengapa? oh oke hahaha mau dipakai tuh mesin wartunya mau dipakai tuh buset segel dua kegelapan lebay langsung balik ditipu pertemuan forum masyarakat ini ya tempat yang didatangin Daru ya forum hacker-hacker gitu ya pelembab super cepat buset pelembab anjir literally sangat cepat pelembab yang sangat cepat lembab semua datu ruangan barang tak berarti lainnya yang tersambung menghangatkan dryer lewat tembusan udara oke kejeglek kejeglek anjir kenapa nih dia ketawa dia bandingin nama tempat dia meneliti ya kalau disini pada happy-happy lah menelitinya nah isi yang ditelepon itu ya yang ditelepon atau yang dimana tuh oh enggak yang si habis si kurisu nangis aku baru ingat jarang-jarang dia apa muji orang anjir hehehe cie deket tuh hehehe oh jam 11 anjir gak jadi dirayain ya si ini gak datang soalnya si susu ha maaf sampai jumpa dapet dia langsung pergi oh dia langsung pergi akan katanya kalau kalau tidak ketemu kalau tidak ketemu dia langsung pergi ya katanya aha di cari ah oh ada konsekuensinya iya bisa jadi dikasih pilihan datu dia ngirim di email buat ngasih tau ke dirinya ke masa lalu buat ngebuntutin si susu ha atau ngebiarin si susu ha pergi dengan tidak nemuin sayahnya gitu oke ini apa setelitnya hilang gitu oke kebesokan harinya tanggal 10 buntutin susu ha berarti dia ngirim ke masa lalu ke dirinya sendiri berubah lagi riling stenernya aktif lagi oke masih ada kembali 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 ke masa lalu lebih tepatnya mengubah masa lalu tapi di timeline waktu yang sama gitu ya apa ulang dari pertemuan forum mesin waktu sama si tempatnya daru sebelumnya kan dia bilang kayak gitu kan kenapa gimana barrell berarti tuh dan aku aku abang aku 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 Kenapa dikasih labang kupu-kupu tuh Butterfly efek lagi kayak itu yang terjadi Dan ya oke lah guys untuk episode kali ini Mungkin sampai disitu dulu Seperti yang kita lihat di episode kali ini Si Okabe udah makin takut ya Buat ngejalanin atau mencoba mengubah masa lalu Menggunakan Gmail dia mulai agak ragu-ragu gitu Tapi yang menarik nih di episode sebelumnya Kita sempat lihat si Okabe tuh kayak bisa dibilang dibuntuti lah sama orang lain Soalnya ada orang yang ngirim pesen ke si Okabe Kami memperhatikanmu baru ada gel-gel warna merah gitu Entah itu analoginya apa ya gel warna merah Merah mungkin buat ngancam gitu bisa jadi kan Kalau warna merah kan kayak warna ngancam gitu kan warna darah gitu Mungkin kayak surat ancaman gitu buat si Okabe Tapi siapa yang mengirimnya itu kita gak tau sama sekali Dan di episode tadi juga kita udah melihat si Okabe Mencoba mengubah masa lalu lagi menggunakan Gmail Dimana dia mengirim pesan ke masalunya agar membutuhkan si Suzuha Supaya si Suzuha tetap datang di lab buat berusaha lebih lagi untuk mencari ayahnya gitu Dan ya oklah teman-teman Oklah teman-teman untuk episode kali ini mungkin sampai disitu dulu Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini Silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe Karena dengan komen teman-teman aku jadi lebih semangat untuk membuat video yang lainnya Dan jangan lupa teman-teman nyalain lonceng notifikasinya juga Agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya Terima kasih telah menonton See you next time And dadah Terima kasih telah menonton